Intro Reki Heri Adi, pria 22 tahun, anak buah kapal, ABK, KM Star 86 yang dikabarkan terjatuh dari kapal pada Sabtu, tanggal 18 September tahun 2021. Akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat. Hal tersebut disampaikan oleh Yuni Saputra, Humas DPC HNSI Anambas usai berkoordinasi dengan Beni, Koordinator Pos Basarnas Anambas. Sesuai informasi dari tim Basarnas Gabungan, Alhamdulillah. Reki telah ditemukan dalam keadaan selamat di atas Bukit Tokong Malang Biru, pada selasa tanggal 22 September tahun 2021 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini semua berkat doa, serta kerjasama para tim Basarnas dan Stakeholder, sehingga korban ditemukan dengan cepat dan selamat, ujar Yuni. Dikatakan Yuni, sesuai cerita Reki Heri Adi kepada tim Basarnas. Reki mengaku terpeleset dan jatuh ke laut saat mencuci tangan di belakang kapal, seketika itu dirinya tercebur ke laut dan ditinggalkan kapal. Ia terombang-ambing di bawah gelombang selama dua malam. Sambil terus berenang tanpa henti dalam berupaya mencari daratan untuk menyelamatkan diri di tengah malam gelap gulita. Dengan rasa tidak putus asa, Reki terus berenang untuk mencari daratan. Yang akhirnya ia berhasil menapak daratan yang ternyata daratan tersebut merupakan Bukit Tokong Malang Biru. Sekira pukul 10 pagi, tim Basarnas dengan kapal RIB-02 mendekati area Bukit Tokong tersebut, dan menemukan Reki yang melambaikan tangan. Dan dengan tenaga yang dimilikinya Reki berenang menghampiri kapal tim Basarnas di tengah gelombang yang masih tinggi. Sekira pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, Reki Heriadi, yang merupakan warga desa dusun pesisir timur, Anambas ini, langsung dievakuasi tim Basarnas ke Tarempah. Sesampai di pelabuhan langsung dibawa ke RSUD Tarempah guna melakukan pengecekan medis serta pengobatan.